Pertama, siapkan dua plastik kresek berwarna putih Lalu potong bagian bawahnya dan potong juga bagian sampingnya Setelah itu, setrika plastik dengan panas sedang Lakukan step yang sama seperti tadi untuk plastik hijaunya Plastik hijau ini akan dibuat menjadi daun Potong-potong plastik memanjang Dibagi menjadi delapan Selanjutnya, lipat plastik dan gunting sesuai dengan pola untuk membuat kelopak Pertama, kita akan membuat kelopak Kita akan menggunakan korek untuk menambahkan tekstur pada kelopak Dan juga untuk membuat kelopak menjadi melengkung Susun kelopak melingkar Untuk layer pertama dan kedua kita menggunakan enam kelopak Terima kasih telah menonton! Layar ketiga menggunakan lima kelopak Layar ketiga menggunakan lima kelopak Layar keempat menggunakan empat kelopak Selanjutnya, kita akan membuat putih bunga Yaitu menggunakan kresek berwarna kuning Kita menggunakan pola melingkar dan juga pola memanjang Terima kasih telah menonton! Tempelkan putih ke kelopak bunga yang sudah disusun Gunting plastik hijau melingkar dan juga persegi Untuk membuat daun Terima kasih telah menonton! Lipat-lipat segitiga plastik hijau lalu gunting menggunakan pola daun Untuk daun yang melingkar, kita potong sedikit saja seperti pada video Lalu tambahkan tekstur pada daun menggunakan korek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!